Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel ya jadi kali ini kita akan melanjutkan modeling dari kursi bar ini tak sebelum kita masuk ke tahap berikutnya yaitu texturing dan rendering jadi saya akan memperbaiki model ini sebentar aja ya jadi ini akan saya lepkan sedikit quick fix di sini di bagian tutup dari kaki kursi ini jadi disini kita maunya dia ya materialnya beda jadi disini dia Chrome kemudian biasanya kalau kaki kursi disini ujungnya itu pasti ada tutupnya tutup karet gitu Nah jadi saya akan lakukan di sebelahnya karena disini identik aliasnya simetris tenang kiri jadi saya akan lakukan perbaikan di satu sisi kemudian sisi lainnya nanti kita tinggal mirror saja Oke caranya untuk membuat tutup pipa Chrome disini yang dibuat dari karet adalah dengan kita split ini dulu jadi untuk lakukan itu saya akan tutupkan modeling toolkit kemudian disini ada namanya multi-cut kita aktifkan itu kemudian pada salah satu edge yang ada di sini kita akan cut jadi saya tahan shift dan control pada keyboard bisa dilihat sana hari ini akan ada preview kayak eh edge loop seperti itu kita akan klik aja sekali nah jadi teman-teman bisa lihat sana seketika sudah ada edge loop kemudian dengan mengaktifkan selection tool saya akan ke mode vertex ini atau ke kanan sini vertex juga bisa sama aja ya blok vertex yang ada di sini kemudian kita tekan W untuk move tool kita deketin sini kira-kira segitulah kemudian kita blok semuanya semua vertex yang ada di sini kita bisa majuin karena posisinya dia pasti akan agak menjorok ke depan seperti ini di sini kita bolehin lagi ke objek mode dan posisi baut ini saya salah di bautnya ini saya akan bawa ke depan nah situ di bautnya kira-kira perpotongan antara si pipa dengan penyanggahnya bawah ini oke jadi apa yang bisa kita lakukan dengan ini nah sekarang kita akan memisahkan dua segmen ini jadi ini segmen pipa yang panjang ini ini adalah segmen tutup karetnya caranya adalah kita klik kanan sini kita pilih edge kemudian kita double-click pada salah satu edge yang melingkar di bagian yang mau kita pisahin double-click ya sudah ini kemudian cari di menu edit mesh kemudian pilih detach ya oke jadi eh dia kita sudah memisahkan komponennya tapi ini belum terpisah ya caranya untuk misalkan dua ya satu objeknya menjadi dua objek itu adalah dengan kembali ke objek mode kemudian dengan diaktif kita klik mesh kemudian pilih separate oke jadi yang bisa dilihat di sini sini udah menjadi dua objek yang terpisah jadi memudahkan kita untuk sign material juga nanti Oke untuk tutup ini saya akan pilih face-nya nasa blok semua face-nya dia ya kemudian pada modeling toolkit saya akan pilih extrude atau tekan ctrl-e boleh juga sih extrude kemudian pilih sekarang panah yang berwarna biru dan kita klik dan drag keluar jaraknya juga bisa diatur di sini kalau mau jarak yang spesifik bisa masukkan angka di sini di local translate Z saya akan masukkan 0,05 biar nilainya bulat oke jadi seperti itu dan bagian yang tajam sini saya akan klik kanan saya pilih edge saya dapat klik pada pinggirannya yang disini yang masih sharp dan tajam kemudian saya pilih bevel ya oke bevelnya oke kemudian saya masukkan segmennya dua oke jadi karena sudah halus ya oke saya balikin lagi ke objek mode oke pada ujung satunya lagi saya akan lakukan hal yang sama nah disini oke kemudian sama kita tadi multi-cut dulu kemudian tahan shift control kita pilih dimana yang terdekat kemudian seleksi tool dan klik kanan vertex block vertex yang disini deketin kemudian tekan W waktu tuh dan sini kemudian kalau mau dimajuin atau dimundurin lagi bisa block semuanya di share biar ngga terdekat sama bolongan bautnya kan nah misalnya situ kemudian pilih edge-nya yang berputar double-click jadi keselek edit loop untuk bagian yang mau dipecah kemudian setelah itu pilih edit mesh, detach kemudian balik ke objek mode mesh dan separate jadi kalau video tutorial saya bisa agak cepat nanti kalau teman-teman kelewatan itu bisa di rewind aja jadi bisa ngikutin nah jadi kalau udah kebesar kayak gini pilih face nya dan kita blok face tutup ini kemudian kita langsung kemudian kita tarik ke setnya dan masukkan nilai 0,05 sama dengan yang tadi oke dan pinggiran yang tajam kita pilih editnya dan kita bevel segmennya dua samain tadi balikin ke objek mode dan kita sudah beres nih nah cuman tinggal sekarang kita grup rapi aja jadi biar kita bisa mirror yang ini kita delete bagian sebelah yang belum kita benerin ini daripada kita melakukan hal yang sama mendingan ini yang udah jadi kita mirror sebelah nanti ini saya tahan shift saya select semuanya saya baut-bautnya juga dan delete oke dan bagian yang baru tadi ini masuk ke disini kalau kita perhatikan di outliner tadi kan kita udah main separate main detek seperti itu ah itu pastinya akan membuat historinya masih melekat di sini itu hati-hati jadi jangan sampai nanti historinya bikin ada masalah nanti terakhir jadi police service eh ini yang ikonnya abu kota ini nah ini objek yang bener nih jadi bagian-bagian transform kayak gini kayak histori yang masih melekat di sana kayak kalau saya bang objek objek hantu gitu ya masih masih ada dari situ nah jadi ini mesti kita delete historinya di edit delete by type history aktif day Oke jadi yang tadi transform transform itu udah hilang dan ini pun harus kita grup dengan rapi dengan word-bordnya juga ya jadi tahan shift select baut-bautnya ya saat tahan shift nih keyboard kemudian saya select baut-baut yang ini saya tekan ctrl-g pada keyboard jadi dia sudah di grup dengan rapi ini saya namakan kaki kiri ya tergantung lihat dari mana sih kiri oke nah itu kemudian tadinya kan baut itu dalam grup nih nah disini grupnya baut pasti udah kosong karena sudah saya pindahin ke grup kaki kiri jadi ini ini bisa teman-teman delete ini juga bisa nih ini grup kosong jadi kita lihat aja biar rapi sebaiknya setiap objek itu dinamakan ya biar kita nggak bingung gitu ini ini misalnya dudukkan kaki atau tapi kalau masih dikit ini sih biarin juga nggak apa-apa sih nanti yang penting semuanya kita grup jadi satu grup rapi gitu aja pastikan aja semuanya sudah di delete baca history gitu aja sih biar clean oke nah kemudian grup kaki kiri ini kita nyalain channel box dan nyalain skill tool coba Oh ya tapi saya lihat pivotnya dia udah di tengah-tengah di origin ini yang kita mau sudah ini jadi ketika kita duplikasi kiri ini saya tekan ctrl-d ya pada keyboard jadi ada dua kaki kiri ini ini bisa dinamakan kanan kau kanan kemudian skill X nya dijadikan min 1 agar dia di mirror ke sebelah jadi semisal abim kita sudah punya dua kaki yang sudah identik ah dan jangan lupa dengan kaki kanannya keselek dimodify freeze transformation jadi dia nilai yang tadi min itu jadi plus lagi jadi semuanya sudah di reset itu transform informationnya semuanya sudah di reset Oke nah sekarang kita sekarang udah masuk ke bagian material nah tapi sebelumnya saya akan grup dulu nih reference-reference ini saya akan menggunakan ctrl-g dan saya namakan reflens ya kemudian semua objek kursi ini saya akan grup ctrl-g ya saya namakan barstool saya akan serapi mungkin ya kalau kita modeling kemudian yang ini reflens sekarang saya akan ctrl-g saja saya hide ctrl-g untuk membunyanya jadi kita bisa konsentrasi ke model yang sudah jadi Oke jadi yang pertama saya akan buat emm material yang gampang ya deh lu jadi saya akan disini terbagi menjadi tiga ya tiga material yang pertama yang ini yang saya belum delete historinya ini saya sudah hilangkan jadi sudah beres kemudian ini ini nanti saya buat pakai material kulit nah ini pakai Chrome begitu juga kaki dan senderan senderan kaki yang disini itu semuanya krum dan baut-bautnya juga krum kemudian yang ketiga adalah material rubber atau karet untuk penutupnya ini itu aja jadi simple hanya tiga material Hai yang gampang dulu ya Nah yang gampang jadi kita buat krum dulu deh jadi kita akan buka ini nah jadi udah select dua kakinya kemudian kita klik kanan ya dengan menahan klik kanan dibawa ke bawah di sini teman-teman bakalan ketemu option Assign new material itu di lepas kanan sana kemudian kita pilih jadi eh di sini kita pilih emm Arnold ya jadi kita pilih di ini material untuk Arnold render engine jadi eh di sini kita akan pilih materialnya Arnold itu adalah AI standar surface jadi AI standar surface ini bisa jadiin apa aja mau jadi karet mau jadi Chrome mau jadi eh perunggu mau jadi apapun bisa jadi hampir semua ada pesetnya ya jadi jadi kalau saya klik salah satu objeknya disini bakalan ada di atribut editor otomatis muncul ya AI standar surface 1 kalau ini mau jadiin Chrome nama in Chrome aja biar gampang kita kenali Oke kita ganti ini namanya disini di tab paling kanan ya ingat kalau settingan material itu biasanya di atribut editor itu cari aja tab paling mentok paling kanan itu dia ada nah kemudian untuk membuat dia menjadi Chrome caranya gampang sekali tinggal di klik preset disini klik kiri tahan tahan klik kirinya kemudian pilih Chrome ya nah ini ini presetnya sudah disediakan jadi mau menanti tinggal pilih aja mau jadi apa gitu ah saya pilih Chrome ya Chrome kemudian saya pilih replace nah ini presentasenya juga bisa teman-teman pilih mau berapa persen chrome-nya saya pilih yang 100% saja replace sebet jadi ini semuanya sudah Chrome oke nah jadi untuk menambahkan Chrome pada yang lain ini bisa teman-teman klik kanan jangan buat baru lagi ya kanan tahan kemudian assign existing material pilih Chrome atau bisa juga kalau terakhir kali meng-assign material ini tinggal di klik aja tekan grup G ingat G itu adalah mengulang perintah terakhir jadi terakhir terakhir saya sign material chrome-nya saya tekan G ini akan design dengan Chrome Oke dan tutupnya ini terbuat dari rubber jadi saya akan pilih tutupnya bisa sekaligus ke kanan kemudian assign new material karena ini materialnya beda dan buat baru kemudian Arnold dan kita pilih Ice Thunder Surface lagi dan disini ini saya namakan karet hitam nah kemudian presetnya klik kiri tahan pilih rubber dan replace oke klik salah satu objeknya boleh nah ini lihat di paling kanan itu dia settingannya nah kolornya bisa kita gelapin ya terserah sih seberapa ya saya kasih segitu aja oke dan yang disini juga sama saya ada shift ke kanan dan design existing material saya pilih karet hitam nah dan seperti itu dan sekarang kita akan Hai eh kedudukannya ya jadi ini agak spesial karena bentuknya dia yang seperti ini dan kita akan masukkan tekstur jadi kalau mau masukin tekstur disini agak sedikit perlu ada triknya karena eh apa namanya kalau ini kan dia polos nih jadi material chrome kayak gitu tuh udah udah tersedia gitu tapi tapi kalau ini ini kita mau masukin tekstur kulit gitu jadi kita harus masukkan gambar dari luar jadi tidak bikinnya Maya gitu nah jadi kalau kita mau bermain dengan tekstur dari luar kita harus menge-unwrap Hai benda ini jadi objek ini harus kita kayak dikulitin gitu sehingga nanti ketika dia masuk teksturnya tampilannya nggak ngaco gitu jadi sesuai dengan yang kita harapkan Oke nah jadi kalau udah bermain dengan unwrap ini dudukannya akan saya solo dulu ya alias yang lain akan di-hide kemudian yang muncul cuma dia aja jadi kita bisa klik di show isolate select kemudian kita pilih view selected atau kontrol 01 shortcutnya nah itu nah kemudian kalau udah main unwrap disini di Maya 2019 sudah dikelompokin ya eh apa namanya preset UI tampilan user interface nya jadi kalau kita mau unwrap kita pilih tampilan user interface yang sebelah kanan atas ya ingat itu kita pilih UV editing beriak jadi simsal abim eh tampilan kita seperti ini nah yang sebelah kanan ini ini namanya UV tampilan UV jadi sementara karena ini dasarnya bentuknya tabung atau silinder jadi eh pola UV nya adalah seperti ini kita akan benerin dulu ya ini kita balikin ke objek mode dan kita tekan kontrol satu sehingga dia muncul dia aja Nah yang pertama kita kali kita lakukan disini adalah melakukan planar mapping jadi eh apa namanya memproyeksikan tampilan objek ini dengan pola dua dimensi sudah dari sumbu mana yang kita mau gitu itu namanya planar mapping jadi kayak proyeksi eh anggapnya kalian punya kamera disini nanti kelihatan dari kameranya itu itu adalah pola pola dua dimensinya gitu ya langsung aja mungkin kalau saya jelasin agak bingung nah ini jadi eh dengan objek ini keselek di bagian kanan ini adalah namanya UV toolkit itu dibuka di baris create ya ini klik panahnya kemudian disini ada planar untuk masuk ke optionnya planar ini kita harus tahan shift dan klik panarnya sehingga kita masuk ke option box nah ini caranya untuk memilih aksesnya disini ada kita project from ya Nah kita lihat bagian yang terlebar dari objek yang mau kita planar itu menghadap ke sumbu mana ini yang ada punya terlebarkan ke atas Jadi kalau dimayang atas tuh sumbu ye jadi kita pilih ya sis kemudian kita project nah seperti ini jadi tampilan dudukan kursi ini dari atas seperti ini nah ini akan kita kecilin dulu kemudian disini ceritanya kita akan motong jadi dari pola tiga dimensi ini kita akan potong sama logikanya kayak ini kayak kita motong kardus rokok gitu kalau kita mau apa namanya jadi India satu lembar gitu kan harus dipotong-potong sambungannya nah ini juga sama disini sama jadi kita akan klik kanan sini kita pilih AIDS kita pilih AIDS yang akan kita potong yang disini lah mungkin tinggal double-klik saja jadi dia akan muter dan disini ada option cut and shoe kita buka kemudian kita cut Oke ini udah kepotong nah sekarang kita pisahin bagian atas dengan yang bawahnya di UV editor sini jadi kita pilih UV shell di kanan disini kan kemudian pilih UV shell dan set can way untuk aktifin motor kita udah bisa pisahin nih nah yang merah bawah ini berarti arah UV nya kebalik jadi jadi kalau dua di 2019 ini gampang sekali caranya ini unfoldnya atau ini masih kelipat-lipat nih biar dia rapih gitu lipatannya kalau dulu masih manual kalau disini sekarang udah sekali klik tombol udah jadi nah ini kalau kita mau rapihin di sini bawah di kanan disini di bawahnya karensu ada unfold nah dibuka kemudian tinggal klik aja tombol unfold ini pastikan aja officialnya sudah keselek habis itu di unfold jadi ini sudah kayak kebuka gitu yang tadinya kelipat di sini ini udah kebuka ini pun sama ya nah jadi kalau kita klik unfold yang tadinya kebalik dia sudah langsung di-flip sama si mayanya udah otomatis kalau dulu masih manual satu oke eh gampang sekali ini sekarang kita akan select semua kemudian di bawah ini juga ini serba otomatisnya sekarang udah jadi di bawahnya itu ada arrange and layout jadi disini ada pilihan layout jadi klik layout itu jadi maya otomatis sudah ngatur ini biar dia disesuaikan skalanya ini skalanya lebih kecil karena memang di bawah ini kan enggak seluruh banyak kecil karena nggak kelihatan yang di atas nih yang perlu detail jadi semakin kita lebih kecil di gedein Oh ya area yang nanti kena tekstur adalah bagian area kota ini yang disini itu jadi pastikan eh UV yang dibuat itu di dalam kotak area kota ini jangan sampai keluar oke saya kasih jarang aja biar aman jadi seperti itu udah selesai lepangan jadi cepat eh jadi sekarang saya balik lagi ke Maya klasik nah jadi kita kembali ke perspektifnya Maya klasik dan kita balik lagi ke objek mode Oke nah sekarang saya akan masukkan material baru ya karena materialnya akan beda nih jadi sini material Hai Arnold lagi kemudian Hai standard surface lagi dan nama akan letter kemudian presentnya saya gunakan preset rubber aja deh nah dia nggak selalu deketif jadi rubber replace dan untuk color nya untuk warnanya saya akan pilih bukan warna tapi checkerbox yang ada di sini saya klik yang ke pancator itu kemudian pilih file Hai nah kemudian saya akan klik gambar folder ini saya akan langsung dibawa ke source image oleh Maya dan sosial sudah ada tf-flatter 2 ini eh file yang kita akan pakai untuk tekstur kulitnya Oh ya nanti file project ini bisa teman-teman download di kolom deskripsi ya Jadi silahkan dipakai dan semua file yang diperlukan sudah ada di sana Oke saya open Hai jeng-jeng-jeng ya jadi teman-teman lihat di sini sudah rapih kalau misalnya ini belum di-unwrap tampilan dan kulitnya enggak bakalan gini pasti ada yang stretch ada yang tarik-tarik kayak gitu jadi tidak rapi kayak gini Oke jadi saya akan select dan saya tekan ctrl-1 buat munculin yang lain yaitu isolate select yang saya matikan artinya ctrl-1 jadi dia di-isolate select ctrl-1 muncul lagi semuanya nah jadi ini sekarang yang bagian yang paling amazing adalah bagian render bisa minimize dulu ah sekarang kita akan munculin Arnold ya kemudian Open Arnold render view ini fungsinya adalah untuk mempreview hasil render render dari objek yang kita buat dimana kalau mau ngeliatnya klik play ini tuh muncul kuning dan disini enggak ada apa-apa tem nah itu karena eh scene yang kita buat nih belum ada pencahayaan apapun jadi Arnold tidak bisa membaca ini objeknya ada jadi sama kayak lampunya matikan kita nggak bisa lihat apa-apa ini juga sama jadi kita buatin lampu cuman lampunya enggak akan kita buat menggunakan lampu spotlight atau omni light gitu tapi kita akan menggunakan image sebagai sumber cahaya jadi ini ada namanya skydome light konon bisa cari nya di Arnold kemudian light dan pilih skydome light oke itu jadi simsalabim disini sudah sudah langsung putih gini ya karena ah apa namanya secara default dia akan pakai warna putih nah kita bisa menggunakan image atau gambar HDR namanya format-formatnya memang HDR high dynamic range image sebagai pencahayaan ini ini dan itu enggak boleh pakai jpeg itu enggak boleh karena memang format HDR itu beda kompresi jadi HDR itu dia warna putihnya lebih putih dan misalnya warna kadar hijaunya itu lebih range yang lebih tinggi gitu jadi ketika dia dipakai sebagai sumber cahaya itu akan menjadi realistik gambarnya gambar serendernya oke nah jadi untuk gambar HDR teman-teman bisa googling saja di hdri-haven nah ini adri-haven itu jadi disini bisa banyak ada gambar-gambar HDR yang bisa teman-teman pilih dan efeknya pun bervariasi ya jadi nanti kalau pilih gambarnya outdoor pantulannya juga nanti sesuai dengan gambar itu ah cuman saya sudah mendownload ke satu gambar HDR dan sudah saya masukkan ke file project nanti bisa teman-teman pakai juga silakan oh ya di hdr-fandos semuanya free ya jadi enggak ada yang bayar jadi silakan kalau enggak suka dengan yang ini silakan brush premium Nah ini jadi caranya untuk eh masukkan gambar ke skydomini select skydomnya sini dalam render kemudian buka atribut editor Hai lah kuburitornya nggak mau kontrol A ya muncul jadi dengan skydomnya keselek nah di atribut editornya akan muncul eh color jadi kita klik eh checker box nya sama dengan tadi kita pilih file dan kita klik gambar folder dan disini ada folder HDRI jadi saya sudah download small hanger itu oke dan saya akan open kemudian teng dek 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 dia perlu waktu buat loading dan sub 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 nah yang ingeng ya bisa terlihat disini tampilannya sudah sangat berbeda dengan yang di sini eh dan sini sudah realistik sih dan nanti kita bisa tweaking lagi ya jadi ah cuman yang pertama disini saya mau buat adalah bagian bawahnya nih aneh nih jadi nggak nyatu dengan background-nya jadi kayak naga indosiar loh dibawahnya gak floating-nya melayang agar dia terlihat menyatu dengan background kita harus menambahkan yang namanya eh sedumit jadi hanya sebuah plan saja di bawahnya cuman dia playnya transparan dan dia hanya bisa menangkap bayangan dan pantulan Oke jadi ini saya stop dulu biar nggak berat dan ini saya akan maximize nah jadi kalau kita stop dia udah ringan lagi nih dan kita akan eh buat sebuah polygon plan ya kemudian kita tekan air untuk munculin skill kita skill gede gedein aja nggak enggak apa-apa kemudian eh ya ini biarkan aja deh banyak apa juga klik kanan kita pilih sign new material tetap Arnold ya kemudian kita pilih arnold material itu namanya AI shadow made itu mites nah nih kita domit klik habisoooo apa yang terjadi sementara belum terjadi apa-apa ya karena karena kita belum play di sini di apa namanya di Arnold render view nya belum kita play coba ah ding 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 kita bisa lihat sini ada bayangannya kalau mau kayak lantainya agak basah gitu atau kincelong kan biasanya kalau basah atau lantainya licin itu biasanya ada pantulannya itu bisa jadi kita akan select sedomate nya kemudian ingat settingan material itu paling kanan kemudian ini keras stop dulu biar nggak berat kemudian kita cari di views eh sorry jadi fisik specular ya kita centangin indirect specular dan kita coba play ceret-ceret bisa teman-teman lihat di sini dia sudah ada bayangannya Nah kalau mau bayangannya agak ngeblur gitu bisa jadi di sini rafnast nya bisa kita tambahin jadi misalnya 0,35 CES nah bisa teman-teman lihat sana dan di sini kalau kita lihat juga ini kan masih agak noise ya kasih render dari si kursi ini Nah itu bisa teman-teman klik di skydome nya lalu di sini di settingan material skydome lightship ya itu bakalan ada sampel tuh sampelnya di turunin jadi nahin malah diturunin malah tambah noise nahin jadi tiga jadi semakin tinggi nilai samplingnya itu akan semakin halus rendernya ya cuman ya semakin lama aja sih Oke jadi sudah itu mungkin jadi kalau misalnya saya mau bereksperimen Oh ya kita bisa lihat di sini bagian yang kelihatan di sini enggak sama dengan yang sini ya ini kelihatan lebih lebar dan disini memanjang gitu nah agar tahu batasan mana yang render dan yang enggak ya teman-teman bisa nyalain di sini di view kemudian kamera setting ada namanya resolution gate itu dinyalain tuh Nah jadi kalau itu dinyalain ini juga bisa dinyalainnya di sini tuh ya jadi bagian yang abu itu enggak bakalan render jadi kalau mau framing sangat berguna banget itu untuk framing nusun komposisi yang bagus yang enak dilihat Oke barstoolnya Coba saya akan duplikit menjadi ketiga ya ctrl G ini satu mungkin saya rotate sungguh Y dan barstool yang setiap akan pindahkan kemudian berseperimen aja hai 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 habis itu dan perhatikan juga skala dengan benda lain yang ada di belakangnya kebandingannya dengan pager ya segitulah lebih oke nah kemudian eh kita bisa preview dulu di Arnold review tapi ini enggak bisa di save di sini ya jadi ketika harus render langsung di sini render current frame namanya jadi kita bisa review dulu nah ini hasil reviewnya sudah ini nah keren kan keren lah Oke jadi eh saya sudah oke dengan ini jadi kalau misalnya kita mau render sekarang kita tinggal klik render current frame atau sebelumnya saya akan atur dulu saya akan klik di sini output yang saya mau jadi di klik render setting atau ikon ini icon clapper yang ada gearnya Oke kemudian di sini formatnya mungkin apa jp gitu jadi dengan kemudian kameranya perspektif aja presidenya gunakan HD HD 1080 mungkin ya kalian aja kemudian close nah ini kita close aja dulu stop biar nggak berat habis itu kita akan render Oke kita bisa lihat dia sudah mulai render tapi ini rendernya variasi ya jadi antara kita waktu render itu tergantung dengan spek komputer kemudian frame size settingan frame size settingan sampel yang kita buat gitu Oke jadi eh biar dia Hai nah disini masih ada sedikit ini ya apa namanya jegis pinggirannya ini Coba kita masuk lagi ke render setting kemudian di Arnold renderer itu ada eh eh kamera sampling coba disini di tambahin misalnya lima ya coba kita bisa ambil per ini perbagian biar nggak lama jadi disini ada di render itu ada optionnya ada auto render region itu dinyalain nah ini tinggal klik dan drag aja sini jadi dia akan render bagian itu aja biar kita nggak lama nah ini udah mendingan jadi semakin kita tambahin nilai sampling dia akan semakin akurat hasil rendernya nah nah oke jadi ah kira-kira ini hasil dari modeling kita ya dan kita render menggunakan Arnold render engine itu saya akan render lagi sambil saya ngomong nah jadi Arnold render engine ini sudah apa namanya udah built-in bawaannya Maya 2019 ya jadi sangat cepat ya kalau dibandingin dengan render engine ini bawaannya yang dulu ini kalau menurut saya ini sangat breakthrough banget jadi sangat cepat ininya settingan materialnya juga kita nggak ribet nggak kita udah masukin apa namanya presetnya udah banyak dan akhirnya settingan rendernya juga nggak ribet-ribet banget cuman itu aja sih tambahin sampling udah udah bagus nih kayak gini oke ya jadi udah ini foto ini foto apa 3d ya oke ah jadi sudah cukup lama atau materi yang kita sampaikan hari ini di recorder saya lihat sudah 40 menitan ya jadi untuk kali ini kita akan cukupan dulu selamat mencoba dan mudah-mudahan matematika ini bermanfaat buat teman-teman semua ya ya dan sampai jumpa lagi di materi berikutnya salam kreatif